Let's go David Khan, come on kau bisa Semoga ke sebelah kanan Yes Halo semuanya, kembali lagi di Viva 23 Goalkeeper Carrier Mode bersama David Khan Dan sekarang saya akan bermain lagi di Viva 23 Goalkeeper Carrier Mode ini bersama David Khan Yang sudah memasuki episode ke-62 ya cuy Oke, saya ingin berterima kasih dulu kepada kalian semua yang sudah support channel ini cuy Udah mau seribu ya Kurang lebih 150 lagi lah untuk menuju seribu Jadi yuk dibantu dulu support buat channel ini dan support juga David kan cuy Apresiasi buat kalian semua, terima kasih Big respect pokoknya, terima kasih Oke, kita lanjut ke gameplay disini cuy Jadi saya disini Akan memperjuangkan Apa ya Sekudetio Sekudeto, sorry Bersama Juventus untuk terus naik ke peringkat atas cuy Kita lihat dulu standing disini Ini Juventus berada di posisi 9 ya Dengan cuma mengemas 8 poin Oke Oke, kita cek dulu di pertandingan sebelumnya Pertandingan sebelumnya itu di episode sebelumnya ya lumayan meledak juga videonya Terima kasih banyak yang sudah sub chat nonton dan juga support pokoknya Nih, di pertandingan sebelumnya Nih, di pertandingan sebelumnya Lawan Samdoria itu satu sama Lawan Sassuolo Kita akan main serius dulu ya di sini cuy Kita gak akan main-main dulu Dan Kita lihat dulu stats David kan bersama Juventus selama Berapa pertandingan terakhir Ini statnya Oke Ini seperti biasa ngebug ya Karena saya di sini gak Connect internet Jadi Gak akan muncul ini Karena gak connect internet Oke Kita cek dulu Di Advance dulu Oke, jadi ada pertandingan melawan Wales disana cuy Nah, ini kita kepanggil ya oleh Timnas Jerman Oke Kita advance lagi Nah, itu udah keluar ya Kita kepanggil sama squad Timnas Jerman cuy Oke, it's good Kita cek dulu training Oke, ada training Kita ikutin dulu training Nah, ada yang nanya sama saya Di salah satu subscriber saya nanya Bagaimana caranya Biar apa ya namanya Biar mainnya selalu di bawah kedua Gini cuy Kalian tinggal gak ikutin training aja Terus aja advance Pasti kan si Kepercayaan pelatihnya itu Di bawah ini Gak masuk ke starting 11 Nah, jangan sampai di merah Tapi di kuning aja cuy Karena kalau di merah Kita masuknya di Reserve Ataupun gak masuk sama sekali ke Starting 11 ya Ataupun substitute Oke Oke, kita langsung lanjut disini Ke pertandingan pertama Di video kali ini Melawan Empoli Saya gak akan main full Saya akan mainnya highlight ya Karena saya akan main Beberapa pertandingan Jadi saya akan mainnya Hanya highlight ya Oke Oke, kita bermain di Juventus Stadium cuy Dalam lanjutan Liga Itali disini Menjamu Empoli cuy Di kandang Juventus Di Allianz Stadium C'mon Juve Kita cari Kita harus menang ya Di kandang ini Nah Si ganteng kalam David kan cuy Udah masukin Lapangan pertandingan Dan targetnya itu Seperti biasa Di 7.0 Minimalnya 65 ya Rasio Goalnya Di 75% Oke Jangan kebobolan Lebih dari 2 goal Oke Oke, kita skip aja Kita langsung Ke pertandingan disini cuy Kita menunggu serangan-serangan Terbaik dari Empoli Oke Let's go Empoli attack disini cuy Nih Kalau Apa ya namanya Kalau di Nah Kalau kita gak connect internet Pasti Banyak bugnya cuy Hampir setiap Apa ya Setiap gerak gerik si David kan ini Selalu ada bug Di setiap video Pasti ada bug Yang bugnya Lari ke gawang sendiri Waktu awal-awal main David kan Bugnya itu Dia lari sendiri cuy Ke depan Padahal saya udah gak pencet Segitiga ataupun L1 Dia langsung lari sendiri ke depan Kalau sekarang Bugnya itu Ke belakang larinya Ke Gawang Dan tadi di awal videonya Di menit-menit awal video Ada bug juga Kita gak bisa lihat stats Kalau main offline ya Gak connect internet maksudnya Oke 1-0 disini cuy Melawan Empoli Di babak kedua Di menit ke 70 Kita menang 1-0 Belum ada serangan disini cuy Oke Santai dulu aja ya Kita menunggu serangan-serangan terbaik Dari Empoli Come on Udah kah Bete banget Kok bete banget ya Pertandingan pertama ini Tapi berhasil clean sheet disini cuy Nah David kan berhasil clean sheet disini cuy Kita skip aja Kita langsung ke pertandingan internasional ya Bersama Timnas Jerman Oke Kita cuma dapet rating manajernya itu plus 5 Dan player growth lumayan juga 1300 ya nambahnya Nah kita sudah berseragam timnas Jerman Oke Melawan Wells disini cuy Internasional friendly Bersama timnas Jerman David kan beraksi Ini hanya friendly sih Bentar dulu Saya cek dulu di training sesi Belum ada ya Jadi mungkin Eh Apa ini Kok kayak gini ya Oh belum ada ternyata Oke Kita ke pertandingan Lawan Wells disini cuy Bermain di menit ke 58 Menggantikan Kruger Disini cuy Come on David kan Dan kali ini Kita sudah bergabung Di pertandingan Melawan Timnas Wells disini cuy Dan inilah dia David kan bermain untuk Timnas Jerman disini Dengan target yang cukup cukup bagus Disini cuy Ratingnya di 6.5 Tidak boleh kelebihan dari 2 gol Dan juga Resionya di 50% aja Kita langsung saja cuy Kita tunggu serangan-serangan Garrett Bell CS cuy Ayo serang sini One Ada Wells attack nih David kan lakukan Kemampuan terbaik cuy Oke hati 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 Dishooting Bantap Satu sama disini ya Come on come on come on come on Serang yuk sini yuk Ayo kita tunggu lagi nih serangan Wells disini cuy Ada Haris Buri Haris Buri Awas dishooting Anjir penalty Cuk Come on Please Come on David kan Kau bisa Anjir Ketipu Gila bagus ya nipunya dia Padahal tadi Padahal kepala dia udah Nengok ke sebelah Sebelah sini ya Tapi Apa daya Dia nendangnya ke sebelah sini Tapi menang cuy 3-2 Lewat penalty Shiavers Di menit ke 90 Good Oke kita akan langsung advance disini cuy Kita akan ke pertandingan selanjutnya ya Berhasil mengalahkan Wells disini Tapi gagal cleanse it ya Oke manager rating berkurang lagi ke minus 5 Dan kita akan ke pertandingan selanjutnya melawan Kroasia Kalau gak salah tadi saya udah lihat juga kan schedule nya Melawan Kroasia ya Kita advance Oke Kita akan melawan Kroasia Wow Osimhen Graves September Player of the Month Award Oke Let's go Kroasia Let's go Kita akan melawan Kroasia ya Kita main highlight lagi Kroati Roti O Roti O Roti O Oke kita sudah di pertandingan disini cuy Itu ngebug ya Nomornya 0 0 dan 0 Gila Iya ya Oke skip aja Objectifnya seperti biasa Oke let's go David kan Tunjukkan kemampuanmu Ayo Luka Morik dan CS disini Sedang menyerang di mid 65 cuy Semoga kita bisa menahannya ya Kita akan tunjukkan kualitas David kan disini C'mon angkat Kena Wuhh Ditinju Awas dishooting Awas dishooting nih Oke good boss Ratingnya masih di 6.1 ya Kakak ada serangan Oh one on one ya Oke one on one One on one Yes Mantap Oke tadi penyelamatan yang cukup bagus dari David kan Let's go let's go let's go Awas tutup 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 cu Laju pergerakan bolanya Tutup dong Hey Awas gak kelihatan nih Awas dishooting Wuhh Bahaya tuh Akhir sudah disini Kita clean sheet lagi 2-0 ya Melawan Kroasia Good job David kan Tadi penyelamatannya cukup bagus ya Di one on one cuy Oke gak bisa liat highlight Kita advance aja langsung Oke Spanyol menang 2-1 atas Cina ya Oke naik lagi manager rating si Hans Viterplik ini Di tahun 2027 Oke kita advance lagi cuy Kita akan bermain ke pertandingan selanjutnya Dan kita akan selesaikan video kali ini nanti di pertandingan UL terakhir ya Oke Let's go Melawan bolognya Kita seperti biasa main highlight lagi Oke kita tandang ke bolognya ya disini ya Kita skip aja cuy Karena main di menit-menit awal juga ini Ayo serang Aduh udah kena penalti lagi cuy Coo Let's go David kan C'mon kau bisa Semoga Ke sebelah Kanan Yes Oke ada serangan lagi disini ya Serangan bertubi-tubi Dilakukan para pemain bolognya cuy C'mon Ayo lihat-lihat Nggak kelihatan cuy Awas Sejauh ini Ya penalty kick Specialist debit kan ya C'mon Berakhir lagi udah 3-0 Kembali clean seat disini Kita skip aja Nggak ada highlight lagi Let's go langsung advance Kita langsung ke pertandingan UL ya Mungkin penutup di video kali ini Pertandingan melawan UL ya Di Europa League UL maksudnya Ya Europa League Selalu keceletot Ini bibir Emang nggak bisa diajak kompromi Kita advance langsung disini cuy Jadi mungkin pertandingan terakhir ya Udah masuk bulan apa ini Oh masih ada kayaknya Bentar Saya cek dulu di kalender Bentar Saya cek dulu Oh masih ada Tinggal 3 pertandingan lagi ya Berarti Satu Dua Terus ini yang terakhir Oke Oke teman-teman semuanya Kita Skip langsung Ke pertandingan disini Kita apply match Kita akan bermain Di video kali ini cuy Ini mungkin pertandingan terakhir Di video kali ini Di pertandingan Di laga UEFA Europa League Di kamar Di kamar Teman-teman semuanya Kita sudah berada di stadium Lawan IFC North Jail Ini klub Apa ini Klub Islandia Oke Come on David Khan Kita tunggu serangan-serangan Dari North Jailan Oke Ada serangan disini cuy One on one Seriously Oke gagal ya One on one Karena digagalkan Para back Juventus Di menit ke-29 Disini cuy Oke Ada serangan disini Akan-kak bisa Menjadi goal disini Phil Hudson Anjir Kekecoh ya Pinter Pinter dia Udah tau kita bakal maju Dia operin ke tengah Pinter juga ini orang Pinter 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 Anjir One on one lagi cuy Soloran nih Lolos gak Bisa di Block Udah menang 3-1 cuy Weh Kemana cuy Bagus Bagus nih Oke Sudah berakhir ya Pertandingan kali ini Menang 5-1 Lewat goal Dusan Vlaovic Berhasil hat-trick cuy Disini cuy Dan inilah dia David Kahn Dengan wajah terseri-serinya Come on Let's go Menang 5 Menang besar ini cuy 5-1 Kita highlight Kita advance aja Dan kita lihat Dapet manager rating berapa Oke Minus 5 Tidak apa-apa Player growth Dapet 800 juga Good job David Kahn Oke Kita cek dulu training ya Sebelum kita akhirin video ini Saya cek dulu training Oke ada sesi training 3 cuy Kita load aja Simulasikan Oke Good job Oke Teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah menonton ya Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini Sampai full Pokoknya Jangan lupa untuk selalu ditekan tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya Dan nantikan Kejutan-kejutan selanjutnya di channel ini Maka itu Jangan selalu ketinggalan dengan cara Mentekan tombol lonceng Oke Sampai jumpa Sampai disini Thank you And goodbye Bye